jadi ini kita juga akan buatkan ini untuk sleeve piston assembly posisinya nanti seperti disini jadi nanti kita tinggal pasang buat disini untuk kupler pengisian manometer kemudian untuk adjusting screw ya penyetelannya ini nanti tinggal ini posisinya ada disini seperti disini sehingga nanti kalau kita memerlukan tekanan sesuai dengan keinginan kita tinggal mengatur dari eksternal disini ya diputar dan naik maupun turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 ini butuh kepresisian jadi kita bubut sedikit untuk antisipasi kalau nanti dia berubah kemudian yang disini kita retakan kita makan disini diameter 21 sepanjang 18mm atau kita bore dulu sebagai langkah awal center bore 6mm kalau biasa sampai tembus nanti disini 65mm banyak hopas tempur 10 sedalam 63mm jadi pas itu harus pas untuk sleeve nya ini harus masuk nanti harus pas banget kemudian kita buat disini untuk berat nya ini 18mm nanti kita dapat nya di sip kemudian kita bikin groove untuk alur orangnya kita terap oke setengah ini gunakan ini hasilnya lurus tuh hasil terat nya lurus ya tuh hasil terat nya lurus ya oke kita bikin sudut ya 40mm oke kita bikin 40mm aja 40mm ini aja kita harus buat tempat kuncinya dulu nih ya kunci snap ring ini berapa nih 2 ya jadi set dalam 25mm untuk snap ring nah disini kita hitung 1,2,3,4,5 oke 15mm oke 25mm kalau ini jadi untuk panjang ini 25mm jadi pas nanti lock nya disini oke oke selesai kemudian kita balikkan kemudian kita balikkan kemudian kita balikkan selalu karena ini presisi 0,03 0,01 sudah masuk 0,01 sudah masuk alur alur kita campur gerak M18 x 1,5 mulus dan pasti terus kita kasih singkat oke oke dapat sudah selesai nanti kita tinggal membuat lubang jadi lubang disini nanti untuk penyetelan kemudian monumater serta pengisian nanti disini tinggal masuk kesini jadi ini kita juga sudah buatkan ininya untuk sleeve piston assembly posisinya nanti seperti disini jadi nanti kita tinggal pasang buat disini untuk kupler pengisian monumater kemudian untuk adjusting screw penyetelannya pengaturan ini nanti tinggal ini posisinya ada disini seperti disini sehingga nanti kalau kita memerlukan tekanan sesuai dengan keinginan kita tinggal mengatur dari eksternal disini diputar naik maupun turun kita akan lanjutkan pada proses video selanjutnya